Halo Sobat Komsos, ketemu lagi kita nih di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung Oke, hari ini ada Ibu Evy Biria Sugata, hai Ibu Hai Cisan Kita gak janjian tapi senada loh, bajunya warna pink Sesuai dengan topik kita Oh iya, sesuatu yang berbau pink Sesuatu yang berbau pink, tapi kalau yang ini pink berubah menjadi rada merah-merah Rada merah dan bisa menjadi sesuatu yang sangat enak, tapi bisa juga menjadi sesuatu yang bermasalah Betul, kita bakal ngobrolin seputar Strawberry Generation Sebenernya sih Strawberry Generation ini kan udah dari beberapa tahun yang lalu ya Cuman sekarang-sekarang tuh rame lagi diperbincangkan, diobrolin lagi gara-gara ada, apa namanya Kalau yang aku tahu ya, setahu aku yang Profesor Renald Kasali Betul Dari dulu sebenarnya beliau yang mengangkat pertama ya Jadi sekarang dihangatkan kembali gitu Nah tapi kita gak akan ngobrolin si, maksudnya gini, kita gak hanya ngobrol seputar si generasinya ini ya Tapi juga parentingnya ya Betul Karena berpengaruh kan Bu Betul Tapi sebelumnya nih, kalau menurut Bu Evi sendiri ya, si Strawberry Generation ini tuh pemaparannya, penjelasannya apa sih? Seperti apa gitu? Kok tidak lumayan Strawberry Generation? Kenapa? Kalau tadi Gio bilang kan, mango aja deh, mango generation gitu Kalau mango kuat loh Mango kuat Mango kuat Generasi Strawberry itu kan generasi yang sebenarnya rapuh ya Butuh penanganan khusus Tetapi jika betul bisa di, apa ya, bisa pendekatannya pas Bisa menjadi, apa ya, generasi yang luar biasa Oke, karena kan kalau anak-anak zaman sekarang, oke gini deh Teknologi oke Iya, betul Gisi sudah lebih baik Betul Kesempatan berkembang lebih banyak Setuju banget itu Nah, tapi sebelumnya nih kita boleh ya kupas dulu nih beberapa generasi sebelumnya Mungkin Sobat Kompasas, eh kok ada sih Strawberry Generation emang kalau tahun-tahun dulu apa gitu kan Tahun dulu sudah itu Strawberry apa Generasi manga, generasi sirsak Jadi buah-buahan Ada baby boomers ya Bu ya Betul Ada baby boomers, terus juga ada generasi X, generasi Y, ada generasi Z yang kita sebut sebagai si Strawberry Generation ini Betul Sama generasi Alpha Ya kan Yaitu yang nanti ya Yang sekarang baru lahir-lahir Nanti akan masuk ke generasi Alpha Oh iya, ini beda lagi pasti ya Yang si Alpha ini Beda Akan ada tantangan yang sangat berbeda Iya Tapi kan mungkin Kita disini juga sebenarnya di studio kan ada juga ya Generasi-generasi Generasi Z Maksudnya Maksudnya Om Sef Om Sef generasinya beda lagi Oh Om Sef masuknya Ini kan generasi-generasi Jadi kesannya itu ada beberapa generasi gitu Tapi bener loh Bu Evie kan baby boomers Ya Maksudnya baby boomers ya Ya saat itu Om Sef masuknya generasi X Saya generasi Y Eh bener cocok Alpha nya mana tinggal Alpha nih Lengkap semua Lengkap cari baby di luar Di bawah kesini ya Oke Nah Bu Kan mungkin juga ada sanggahan nih Dari Sobat Komsos yang merasa Enggak kok Saya enggak Enggak rapuh gitu Saya kuat kok gitu Kayak tadi Gio bilang enggak kok Saya enggak rapuh Oke Gio ayo kita ngobrol disini Jadi sebenarnya pengertian rapuh itu Adalah kalau kita berbicara Strawberry Strawberry itu kan salah penanganan busuk langsung Iya Betul gak? Benyek gitu ya Udah busuk satu Enggak diambil Busuk semua Nyebar Iya Nah Bercermin dari situ Sebenarnya pengertian rapuhnya Itu butuh penanganan khusus Karena mudah terpengaruh Ah makanya Maka dari itu Dinamakan Strawberry Generation Terpengaruhnya itu gara-gara Kalau misalnya buah strawberry Sudah busuk Terus Nyebar juga Dan Kalau kita mau taruh strawberry Itu kan ada teknik ya Dia harus kering Tidak boleh basah Kedua Bawahnya harus diberi tisu Oh jadi kayak ini ya Special treatment Special treatment Nah tapi kan di lain sisi mereka itu yang tadi gue Evi bilang ya Mereka tuh lebih smart Terus juga lebih melek teknologi Melek teknologi Lebih punya banyak kesempatan maju Dibandingin Mungkin ya Generasi X Y Generasi baby boomers Atau generasi yang lebih tua lagi Jaman-jaman internet belum ada Gitu kan Melaun internet Tapi kan sekarang gitu Harusnya Seharusnya itu Kalau misalnya sudah melek teknologi Biasanya kan lebih Satu lebih open-minded Dan Biasanya lebih kuat Tapi kok ini enggak Ya karena Adanya generasi strawberry ini Itu berawal Kita tidak boleh lupa Yang namanya Parent strawberry Oh ada yang namanya parent strawberry Ada Itu di generasi Sebelum ini Y Generasi A Atau Y Itu kan banyaknya punya anak kan Kenerasi apa dong Betul Karena pada saat generasi ini Merasa Sudah saatnya memberikan kenyamanan Jadi pola Asuh Anak Yang zaman dulu Itu sudah bergeser nilainya Jadi generasi strawberry ini Lahir karena ada generasi Orang tua strawberry Jadi itu yang tidak boleh lupa Jadi saling terhubung Terhubung Jadi enggak boleh Istilahnya gini Kita menyalahkan mereka Karena itu tadi Di atasnya Ada si pola asuh Generasi sebelumnya Emang bedanya apa Bu Generasi-generasi yang di atas Generasi X ini Kan kalau generasi X Berarti Generasi aku ya Betul Kayaknya memang lebih 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 apa ya Enggak pengen bilang Lebih kuat sih Ada pendekatan yang berbeda Pada zaman-zaman dulu Ya Atau sampai X itu Hukuman Atau punishment Ya Dianggap sebagai hal wajar Kalau kita mau mendidik Oh saya dicetet Di apa gitu Jadi curhat Dicetet Tetapi Ketika kita masuk Ke generasi Parent strawberry Generasi Y ini Kan banyak Di antara mereka ini Yang Menganggap itu Tidak perlu Itu gak nyaman Menimbulkan luka batin Oh karena Misalnya kayak Misalnya Oke lah Saya ngomongin Ngomongin diri pribadi ya Oh dulu dicubit tuh Gak enak gitu ya Jadi kalau saya punya anak Saya gak boleh cubit dong Iya Lalu bagus dong sebenarnya Iya Tapi kan jadi Mbak Blas Akhirnya Kadang-kadang Ada perilaku anak itu Yang tetap harus Dapat punishment Tapi kan kalau sekarang Punishmentnya beda Bu Misalnya Ayo berdiri aja di pojok Gak boleh juga Di sekolah Itu dianggap diskriminasi Gak boleh Pada beberapa Orang tua tidak terima Di rumah-di rumah Misalnya Gak boleh juga Itu bisa jadi kekerasan Jadi yang boleh Kayak gimana Bu Efi Jadi maksud saya Berdiri di pojok Ataupun Apapun juga Itu boleh Kalau ada penjelasan Kepada anak Kenapa dia diperlakukan begitu Nah seringkali Orang tua itu Tidak menghukum anak Tapi tidak juga Menjelaskan Kenapa dia Sampai tidak menghukum Tapi dalam pendidikan Mungkin Menghukum itu perlu Tapi hukumannya Yang seperti apa Seperti apa Dan mendidik Kalau bisa tidak fisik Ya jangan fisik Tetapi Kalau Terpaksa Carilah Yang dampaknya Tidak berbahaya Misal Anak ngomong kasar Kucing Eh kucing lah Sopan Temannya si kucing lah Kalau di Tom and Jerry Si Spike ya Spike Si Spike nya ya Bukan si Tom Bukan si Jerry Si Spike ya Yang bull Kita gak ngomong depan Yang bull aja Yang bull aja Gitu ya Nah Zaman dulu Kalau Seperti itu Mungkin pakai Rawit ya Pak Pak Stip ya Pak Stip tuh pasti Cengeng Cengeng kalau gak sambel ya Ada sambel apapun Dicoel orang tua Ditaruh Di bibir Pengertian orang tua Itu simpel Tapi mendidik Kalau kamu ngomong kasar Nih Ini tuh panas Orang lain tuh Dengernya gak enak Tapi diberi penjelasan Oke Nah itu dirasakan Gak nyaman Maka orang tua Yang Strawberry ini Memilih Tidak Gak boleh ngomong gitu Tapi anaknya berkali-kali Ngomong begitu Gak ada tindakan Itu yang pertama Yang kedua Orang tua sekarang itu Sangat kreatif Melarikan Solusi masalah Contoh Contoh Gak bisa apa-apa Yaudah terapiin aja Ke orang lain Tapi di rumah Situasi gak dirubah Kebanyakannya begitu Gitu Atau kalau sekarang kan Saya gak anti ya Tapi misalnya deh Udahlah terapi juga Kalau ke psikolog Lama Proses Kita Hipnoterapi aja Oke Nanti juga Tling Beres Kan masalah gak seperti itu Kadang-kadang dari kita Orang tua yang justru Harus berubah Oke Ya Jadi ini semua Yang mendorong Terjadinya situasi Pada anak-anak Generasi Z-nya Jadi strawberry lah dia Nah Sebenarnya karakteristiknya Karakteristiknya itu Seperti apa sih Si karakteristik Strawberry generation ini Negat Jadi gini Karakter negatifnya Dan karakter positifnya Karakter positifnya Mereka Generasi yang mudah Berkembang Terbuka Dengan informasi Teknologi Dan Ingin maju Oke Dibandingkan Generasi-generasi Yang dulu Generasi dulu kan Banyak takutnya ya Kalau memulai sesuatu Sorry Kan ngomongnya Jangan Kalau mau bisnis Set up bisnis Rugi nanti Iya Kalau anak sekarang kan berani Entrepreneur-entrepreneur muda Banyak banget ya sekarang Banyak Iya Ya contoh yang sukses Beberapa Apa ya Mungkin transportasi online Dan itu sudah terbukti Itu yang punyanya Anak-anak muda Kan Oke itu karakteristik Positif Positif Karakteristik negatifnya Nah itu yang paling gampang Itu Mereka serba instant Dan mudah terpengaruh Itu dua hal yang paling berbahaya Kalau soal perasaan Kalau yang saya baca kan Baperan lah Tapi Gio tidak merasa baperan Baperan sih plus minus Tergantung dari Karakter dia Oke Plus Asupan Nutrisi Psikologisnya apa Oh ngaruh ya Ngaruh Kalau dia sudah Memang secara psikologisnya Sudah melankolis Bawaannya Karakter Itu mah bawaan orok Berarti kan Bu Udah begitu Di rumah Selalu ada Drama-drama Yang menguras emosi Udah gede Senengnya Nonton Drakor Oke Aku itu Aku Hasilnya apa Ketika dia punya Masalah Ya Ya Itulah yang diambil Contoh-contoh itu Aku tidak Oh langsung ya Nah Itu kan karakternya Di awal karakternya Apa Mungkin Cisan gak bukan Melankolis Karakternya Biasa aja Berbarian Saya sama Bu Belum ada tuh Karakter berbarian Ciptakan gitu Oh gitu ya Jadi kalau Baperan itu Tergantung Si karakternya Karakter lah Dan pola asuh Yang diberikan Oke Nah Kalau misalnya Banyak juga nih ya Bu ya Yang dikeluhkan Dari yang Saya baca-baca juga Banyak yang dikeluhkan Dari dunia kerja Si Strawberry Generation ini Iya Gitu Pengaruhnya kemana Karakternya paling gampang Apa Kerja pengen ringan Gaji pengen gede Semua orang kan pengen kayak gitu Betul Dan selalu berdali Ini bukan passion saya Ya jangan kerja disitu dong Kalau gitu Tapi Butuh Kerja setengah tahun Gaji gak ini Ada yang nawarin Oh iya saya pindah passion deh Saya bukan passion saya disitu Saya ambil pekerja ini Karena passion Berbeda gaji 50 ribu aja Mereka bisa pindah Berapa persen yang seperti itu Kan cukup banyak Jadi kalau kita bicara Terbalik Jadi Yang mencari berkualitas Itu yang sulit Berarti ada yang gak seperti itu kan Betul Dan itu ada di semua segmen Apapun juga Profesinya Nah pengaruhnya untuk mereka gimana tuh Bu Misalnya pindah-pindah Yang tadi baru berapa bulan Ternyata udah ditawaran lain Mereka langsung pindah gitu ya Terus udah gitu juga Ini bukan passion saya Passion saya di tempat yang B Misalnya gitu Sebenarnya mereka Mereka gak sadar Pengertian passion itu apa Passion itu kan sebenarnya Dia bisa bertahan dan menyelesaikan Ketika di saat sulit Itu passion Karena saya punya passion Saya bisa bertahan disana Tapi kan mungkin bagi mereka nih Apa yang salah dengan ini Saya akan mencari yang terbaik Betul Tapi jangan bicara soal passion Oke Karena passion itu Pemahamannya adalah Membuat kita bisa bertahan Di dalam situasi sulit Dan keluar dari situ Itu passion Berarti Rata-rata si Generasi Strawberry Generation ini Biasanya lebih kayak Yang pengen yang comfort zone Yang mereka aja gitu Ya sesuatu yang menyenangkan Buat dia serba instant Jadi yang paling kelihatan itu Kerja ringan Gaji gede Ya Begitu ditegur sedikit Sakit hati Karena Udah lah Enggak Enggak berprospek ini Udah Itu bukan passion Tinggalin aja Dan mudah terpengaruh Dari Omongan orang Iya bener Kamu pindah aja Dan yang paling utama Pengertian mereka Sangat money oriented Banyaknya Salah kah? Enggak Tapi? Hanya Hanya Orang hidup Tidak hanya dari uang Jadi kalau mereka mikirkan Cuan-cuan-cuan Ya Mereka bergerak di trading Atau di saham apapun juga Ada cuan sedikit Enggak mau diambil Entahlah Mencari yang lebih gede Begitu lost stress Greedy berarti ya Betul Money oriented sekali Oh kemarin kita sempat ngobrol juga bahwa Salah satunya itu tadi ya Trading itu ya Mereka lebih ke situ Mereka lebih suka trading Banyak kan Eh udahlah Enggak usah kerja Mendingan trading Nyaman Bergensi Dapet duit Gio Iya gak? Oh enggak Raisa? Enggak pengen Karena Enggak ada Mungkin enggak ada di rumah juga yang tertarik seperti itu Tapi ada juga Misalnya temennya Raisa Anaknya sebenarnya enggak tertarik Tapi orang tuanya memaksa anaknya Ayo belajar trading Harus belajar trading Berarti lagi-lagi Parents Betul Ya Jadi generasi strawberry ini bisa jadi baik Atau tidak baik Tergantung dari parent yang mengarahkannya Dan jangan menyalahkan orang lingkungan dulu ya Misalnya guru di sekolah Oh gerejanya yang enggak benar Pasturnya gitu Semuanya enggak usah Coba kita lihat lingkup yang lebih kecil Anak-anak sekolah banyak sekali yang bermasalah Kalau kita telusuri Orang tuanya begini ternyata Tapi kan orang tua enggak mau disalahkan Saya sudah mendidik anak saya dengan baik dan benar Sesuai dengan Yaitu kalau kita bicara pola asu kan Kita ada beberapa pola asu yang menghasilkan generasi Strawberry ini bisa baik atau tidak Oke Yang pertama itu yang kita sebut dengan generasi Cara orang tua yang otoriter Oke otoriter itu yang pertama Yang kedua Yang permissive Permissive itu apa Bu? Apapun diperbolehkan Anak jadi bosnya Kalau misalnya mau makan Yang ditanya anaknya Mau makan apa? Kalau anaknya bilang mau makan ini Ya sudah makan itu aja Siapapun yang lain disitu enggak suka Ya harus terima Oh jadi hanya si anak yang ditanya Ya Itu salah satunya Tapi bisa juga mungkin Hal-hal lain ya Kayak misalnya mau piknik Mau liburan Yang ditanya anaknya Bukan bapaknya Yang mau keluar duit berapa Mau kemana nak? Wah anaknya mau Tuh pap sediain duit dong Dia mau kesini-sini-sini Gitu Oke Yang ketiga Demokratis Demokratis Ya Demokratis itu sangat baik Ngajarin anak diskusi Ngambil keputusan bersama-sama Ada support Oke Yang keempat Tidak peduli Oke Mau jadi apa Sebodo amat Kami punya kesibukan Kamu punya kesibukan Saya cari babysitter Saya cari supir Silahkan ya Berarti ini Hanya mengeluarkan Biaya Cuan lagi ya Cuan Baik-baik Jadi seharusnya Kan Orang tua ini harus kerja Cari uang untuk kamu Nah itu yang saya bilang tadi Kita hidup tidak Hanya dari uang Kita butuh uang Betul Tapi kita hidup Tidak hanya uang Nah dari yang otoritas Permisif Kemudian Demokratis Terus satu lagi Yang gak perdulian Gitu Ini Semuanya bisa menyebabkan Strowage Generation Atau Dari Kalau yang demokratis Demokratis ini Menghasilkan Generasi Stroberi yang Positif Menghasilkan Generasi Stroberi yang Positif Tapi yang Tiga ini Cenderung Destruktif Oke Destruktifnya Bermacam-macam Misalnya yang Otoriter Otoriter itu kan Membuat si anak Ada dendam Membrontak Dia gak Bisa Kalau dia anaknya Pemberontak Kedepannya Semua figur Yang Apa ya Mungkin yang Punya Otoritas Dia gak suka Jadilah Miss or Mister Kucok Jadi kayak trauma Betul Tapi dia menyamaratakan Ya Ketika dia Benturan dengan Figur-figur yang Punya otoritas Dia gak bisa Tapi kalau Anaknya penurut Menjadi anak yang Bisa gak bisa Ngambil Keputusan Apapun Nah ini juga Selaka kan Ya Generasi Strawberry ini kan Generasi yang Tidak lagi Zaman dulu Diantar-antar Mereka harus bisa Mandiri Nah jadi Ya sampai Mungkin Untuk karir aja Orang tuanya Masih Kemarin ada cerita Ada yang kerja Sampai akhirnya Berhenti Kenapa Karena buat dia Kerja itu Killing time Oke Kenapa Karena papanya Ngasih duit Jajan Tiap bulan Melebar kali-kali Lebih besar Daripada gaji Daripada gaji dia Jadi di pekerjaan itu Tidak ada Sense of Responsibility-nya Tidak ada Jadi gitu aja Ya Jadi Udah lah Daripada gak kerja Dia omongin orang Lebih ke status Oke Menarik nih ya Ada yang sampai Segitunya ya Iya Jadi Baru Atasannya itu Ngeluh gitu Cerita Untung yaudah Dia keluar Bu Kalau gak saya pusing Katanya Masukin data Aja bisa salah Karena tadi itu Tadi Gak punya sense of Responsibility Tadi kan Yang penting Saya udah masukin Ya udahlah Salah ma Ya udahlah gak apa-apa Cuman salah doang Oh siapa sih Waktu itu yang Bu Evi Eh Bu Evi yang ngobrol sama saya Yang Ketikan ke email Terus salah nama Terus udah gitu Ini salah kata bosnya Ya gak apa-apa pak Ini kan tinggal diganti Iya Gitu Tapi kan udah kekirim Itu tulisan nama salah Ya kirim lagi aja Jadi Menggampangkan lah Serba instant ya Nah ini kan Semua kan Ya tadi Strawberry kan bapaknya Yaudah kamu dengan gaji segitu Yaudah saya kasih Mau sampai kapan Hmm Nah ini yang harus dirubah Berarti Pola asuh orang tua dong Ya Pola pikir lah Kalau mungkin Kalau anaknya udah gede kan Gak diasuh lagi Ya Pola pikir Dari orang tua Pendekatan Masih bisa dirubah gitu Bu Apa yang gak bisa berubah Meski susah gitu Bukan Yang ada mah gak mau berubah Kalau berubah Kalau berubah bisa Ya Tapi Kalau mau Kalau mau Banyaknya orang tua Menciptakan Convert sound sendiri Dengan mengatakan Saya mah sudah Bawaannya begini Umur saya berapa lama lagi sih Udahlah Ya padahal Kalau mau dibalik Kita bisa ngomong Justru karena umur kita Gak lama lagi kali ya Kita harus jadi manusia Yang lebih baik Iya Oh berarti oke lah Sekarang Kalau misalnya nih Orang tuanya susah Untuk Atau misalnya gak mau Untuk berubah Pola pikir dan lain sebagainya Tidak mau mendekatkan diri Kepada anak dengan Cara yang lebih positif Iya Lebih positif Berarti si generasinya ini dong Betul Yang Itulah Yang harus bekerja adalah Medsosnya Apanya Ya Kan anak-anak ini Mudah terpengaruh Siapa sih yang gak Ngiler lihat Crazy rich Crazy rich Oh sekarang ya Bertebaran Bertebaran Yang disuguhi itu Selalu kemewahan Cuan Cuan Dan cuan Ini susah dong bu Kalau misalnya Disuguhinnya kayak gitu Selalu kayak gitu Gitu disuguhinnya Terus untuk Merubah si generasi ini Tidak menjadi Strawberry yang lembek Tapi strawberry yang kayak Di Di semen gitu Jadi kuat gitu Tapi sebenarnya kan balik ya Ini bukan tanggung jawab Pribadi-pribadi Ini tanggung jawab semuanya Ya Sepanjang dari kita juga ya Dari Tidak ada intervensi Dari yang punya Wewenang Ya Membereskan Atau sedikit banyak Menetipkan Ya Atau contoh yang kemarin Sempat rame itu Yang cari uang ya Dengan mandi lumpur gitu Oh gak tau tuh Di tiktok ya Kalau saya gak salah Saya kudet Kurang update Jadi Orangnya mandi Mandi lumpur Ibunya ya Yang mandi lumpur Jadi setiap kali mandi lumpur Sirem lumpur Itu disawer Karena si anaknya Pengen beli motor Nah Kalau ada Hal-hal seperti ini Yang selalu ditunjukkan Dengan saweran Online Selain Menghasilkan uang Kan orang Fokusnya Yaudah ngapain Kerja keras Bahkan yang kemarin Lebih rame lagi Itu adalah Apa ya Ada orang tua Yang kepalanya Digini-gini Ya suruh jalan Susah Toyor-toyor Katanya Aduh Dan sekarang Orangnya berkelit Orang Surabaya Katanya sih ya Berkelit Mengatakan ya Orang-orang Ibunya ini Udah meninggal Jadi Secara hukum Kan gak bisa dituntut Gitu sekarang Ya tapi kan Permasalahannya Bukan begitu Ya Bukan Bukan hidup Atau tidaknya Tapi Si pelaku ini Orang-orang seperti ini Yang mengkontenkan Apa ya Ketidakberdayaan Orang tua ini Kan harusnya Ada Sanksinya Karena ini Kalau ditonton Seribu Seribu ini Mempengaruhi lagi Berapa orang Berapa banyak Yang sudah terpengaruh Karena tadi Generasi Z ini Strawberry generation Ini mudah Terpengaruh Termasuk dalam Cari uang Yang tadi Orang zaman dulu Aduh sama orang tua Hormat banget ya Hormat banget lah Masa ia berani Ibunya disuruh mandi Lumpur Hanya demi duit Buat beli motor Betul Tapi generasi sekarang Berani melakukan itu Apakah ibunya Relak Ya belum tentu Lebih ketakut kali ya Mungkin setelah itu Diansem Masa apa kita Tidak ngerti Nah itu Jadi Untuk Sobat komso Dimana aja ya Yang punya anak Atau yang belum punya anak Yang kita Kalau bicara Ini si generasi Strawberry Yuk kita berpikir Lebih tenang Ya Berpikir Lebih positif Sekarang Kalau kita pikir Cuan-cuan-cuan Begitu Tidak ada duit Kita stres Betul tidak Kita stres Udah stres Sakitnya kemana-mana Mental illness Mental illness Dari Teluhan fisik pun banyak Kalau perempuan Bisa gak men Sekian bulan Dan itu gak sehat ya Betul Belum psikologisnya Kena juga Gitu Oke Nah ini Sebenarnya menarik ya Karena tadi dari Bu Evi Gak bisa Kalau secara pribadi Gitu Harus Satu-satu Ya Berat ya Kalau satu-satu tuh Kalau anaknya masih SMP Masih SD Bisa SMA Tapi kalau sudah Dia mulai kerja Ya kan gak bisa lagi Di didik Atau di Pola asuh Yang Oh otoriter apa Gak bisa gitu Itu udah lebih Anak sudah mandiri Tapi perlakuan orang tua Tetap harus berubah Satu pandangan Kadang-kadang orang tua itu Nanggap anaknya Terus anak kan Iya Umurnya berapapun kan Iya Maka untuk merubah Pola asuh Kepada mereka Pendekatan lah ya Kalau udah dewasa Itu juga sulit Jadi orang tua ya Sekarang Seperti yang tadi Saya contohkan Soal gaji yang ditambahkan Seharusnya gini Udah Sekarang kamu coba hidup Dengan gaji kamu Kelimpungan ya Kelimpungan Tapi kita bisa mengajarkan Kepada dia Nilai lainnya Berarti harus tega Iya Semua disiplin tuh sakit Gak ada disiplin yang gak sakit Kita ngomong Kamu Artinya Kamu harus menghargai uang Kalau nanti dia gak bisa makan Gimana kan Kesian dong Seandainya nih Gajinya habis Di luar sana Banyak lo yang gaji dengan Dua juta Masih bisa hidup Satu keluarga Berarti Artinya pola hidup Yang harus dirubah Gaya hidupnya Gaya hidupnya Jadi kalau kita punya uang Sejuta Untuk hidup sebulan Ya jangan Makan di cafe lah Beak Atau beli Kentaki lah Apa lah Gitu ya Ya kan habis Jadi Ya bergeser lah Ke warteg Masak Iya Masak juga Jangan sombong Makanan pagi Siang gak mau dimakan lagi Bener gak Masak kan kagok Ya Masak sedikit Masak sih masak sedikit Gitu kan Ya ribet lah Masak untuk sehari Kalau enggak dua hari Karena teman saya ada yang seperti itu Jadi kalau masak rendang Sepansi Dia bilang Empat hari ini Saya makan rendang Nah Tapi kan balik lagi Bu Evi Untuk kesana itu Menuju kesana kan susah ya Tapi bukan berarti Tidak bisa Gitu Balik lagi yang tadi Ke orang tua harus Reja tega Jadinya Sebenarnya bukan tega ya Itu kan hal yang baik Orang tua harus berpikir Satu Kita gak mungkin Hidup terus mendampingi Anak-anak Betul One day Mereka juga akan mentas Jadi kalau Kita bicara Contohnya itu Ada cerita Ada anak Yang kasihan Lihat kepompong Di dalamnya ada ulet Kok mau keluar aja susah Dia gunting Apanya Kepompongnya Uletnya keluar Jadinya apa Ulet Ulet Tapi ketika dia susah Di dalam kepompong itu Kita biarkan Jadinya apa Kupu-kupu Yang cantik Betul Nah itu dia Jadi orang tua harus berpikir Ada saat-saat Dimana anak itu Harus mengalami Kesulitan Supaya dia tumbuh Menjadi pribadi Yang lebih baik Kita harus ada Orang tua Orang tua kita Tapi kita yang sudah Melewati itu kan Luar biasa Luar biasa ya Most of them Most of them Most of them Seperti itu Mungkin adalah Beberapa les yang Tidak seperti itu Tetapi sebagian besar Begitu Ngerjain PR Didampingi Guru lesnya Kan dibimbing bu Iya nih Ini mungkin ada Sobat kompses ya Itu artinya Anak itu butuh Remedial teaching Remedial teaching? Artinya dia di sekolah Tidak ngerti Di rumah Harus diajar ulang Semua materinya Yang ada di sekolah Kalau dia butuh Remedial teaching Coba perhatikan Gimana sikap anak Di sekolah Apa? Mungkin ada Kesulitan lain Misalnya Ya Fokusnya gak bagus Nah berarti Yang diselesaikan Fokusnya dong Mau dielesin terus Mau sampai kapan Saya pernah ada Kasus Anak itu Dari pulang sekolah Sampai mau tidur Lagi full les Sampai udah Saking capeknya Anak itu anak Yang ngeles jam 7 Memang bengong Aja katanya Kesian amat Saking orang tua Pengen Anaknya Tampil Punya prestasi Tapi anaknya Ada kesulitan Tapi kalau ketika Saya bicara dengan ibunya Ibunya itu Gimana ya Beli buku 100 ribu Itu mahal Tapi Beli lipstick 200 ribu Itu oke Murah Nah kalau pola pikir Seperti itu Apakah Bisa Menyelesaikan Problem anaknya Kan enggak Maka Generasi sekarang itu Lebih mahal Bayar les Daripada Bayar uang sekolah Bayar uang sekolah Jodoh mahal Gini Bandingannya Uang sekolah Naik 100 ribu Orang tua Protes keras Les Naik 200 ribu Dari seluruh Biaya bulanan Orang tua Cuma Berarti sama Les Tapi enggak Komplen Tidak sekeras Komplen Waktu ke sekolah Gitu ya Saya masih ingat dulu Di salah satu sekolah Kebetulan saya jadi Guru BK nya Naik 10 ribu Orang tua Yang komplen Banyak Sampai akhirnya Saya yang hadapi Bu 10 ribu Oke Tanya Ini ini Sampai akhirnya Mereka diem Saya bilang Tolonglah bu 10 ribu Satu bulan Satu tahun 120 ribu Berapa yang Ibu habiskan Untuk jajan Di luar Lebih dari 120 ribu Itu Jadi banyak Pola pikir Yang hanya Dilihat dari Satu sisi Ini ramai Kayaknya Ngobrolin Soal Pola asuh Orang tua Bisa digali Lebih dalam lagi Lebih dalam Dan yang Dampaknya Yang sekarang Kerja itu Itu yang paling Masalah Sebenarnya Untuk Sobat-sobat Komsos Yang Sedang Mungkin Sudah Bekerja Termasuk Yang menikah Kalau punya Masalah Ngomongnya Apa Cerai aja Udah Bisa aja Saya gak Toto Sama dia Karena Saya Sebagai Seorang Konsoler Ya saya Selalu ngomong Pernikahan itu Ibaratnya Kita jalan Jalan Tol aja Bisa macet Total Apalagi Hidup Pernikahan Jalannya itu Gak mulus Pasti ada Bolong-bolong Maka harus Diperlihara Harus dibayar Mahal kan Kita lewat Jalan Tol itu Bayarnya Mahal ya Berbayar Untuk Memelihara Jalan Maka Pernikahan pun Harus kita Bayar Tidak dengan Uang Saja Ya Tapi juga Mungkin dengan Hal-hal lain Waktu Perasaan Dan lain Sebagainya Jadi gampang Menyerah itu ya Betul Jadi ya Sudahlah Kalau gak Cocok Bisa aja Gak peduli Nikah gereja Ngurus Tribunal Ya udahlah Gak usah Ngurus Tribunal Diam-diam aja Kita kesepakatan Nanti kalau Kamu punya Pasangan Nikah lagi Belum tentu Pasturnya tahu Udah kalau gak Nikah aja Di gereja lain Kenapa? Karena ada yang bisa Berbayar Jangan salah Ada yang bisa Berbayar Eng-ing-eng Eng-ing-eng Kita nanti Offline aja Ngobrolnya Ngobrolnya Offline Tapi itu ada Saya tidak Menunjuk ABCD-nya Tapi ada Yang bisa Berbayar Oke saya Bantu Biayanya Segini Ada Jadi Ini semua Kemudahan-kemudahan Yang diperoleh Juga oleh Generasi sekarang Mau disikapi Positif Atau negatif Itu tergantung Dari masing-masing Persen Ini agak sulit Sebenarnya Betul Karena kan sebuah Apa namanya Generasi itu kan Banyak banget Bu Ya iyalah Puluhan juta ya Kita bisa lihat Dari data Pemilu ya Pemilih kita ini Yang milenial Itu banyak banget Iya justru itu Dan tidak bisa Yang Bu Efi bilang Satu per satu Iya Jadi harus ada Satu Mungkin Kesepakatan Sistem Yang membantu Mungkin Meniadakan Tidak bisa Tapi setidaknya Kita mengurangi Oke Menarik sekali ya Tapi semoga nih Sobat komstros yang nonton Tidak tersinggung ya Tidak tersinggung Kita tidak Tidak menyalahkan Strawberry generation Anda ada Karena ada Yang mengadakannya Kita juga Tidak menyalahkan Parentnya Ingat Saya ini Disclaimer ya Tidak menyalahkan Parentnya Parentnya seperti ini Karena pernah mengalami Saat-saat sulit Ketika mereka kecil Cuman Penyelesaiannya Tidak berarti Kita berubah Berbeda Yuk kita siapkan Dan melihat Tetap dari sisi positif Oke Bu Efi ada yang Ingin lebih disampaikan Kepada Sobat Komsos Ya Untuk Sobat Komsos Yang Masuk generasi Strawberry Dirinya Saya hanya pesan Hidup itu Tidak gampang Ya Setiap Hal yang kita Tekunitif Pasti ada titik nadirnya Titik paling bawah Tapi itu semua Bisa menjadi Titik balik Yang membuat Kita menjadi Lebih baik Jangan hanya berorientasi Jangan hanya berorientasi Kepada Cuan Dan Cuan Dan jangan Gampang Rapuh Kalau ada apa-apa Aku kena mental Aku kena ini Yuk bangun Hidup kita tidak akan berubah Sebelum kita punya Keinginan Dan dorongan Untuk menjadi Lebih baik Lebih positif Sementara untuk parent yang Kebetulan menjadi Parent Strawberry Saya hanya pesan Kita tidak pernah bisa Mendampingi Dan menjaga 24 jam Anak-anak Jadi mari kita persiapkan Hidup mereka Hidup itu bisa enak Bisa tidak nyaman Tapi kita bisa Mempersiapkan dia Untuk menjadi Pribadi Yang positif Dan bisa bahagia Itu saja Oke Menarik ya obrolan di Hari ini Pengennya sih gali Lebih dalam yang tadi Mental illness itu Dan healing Biasanya Untuk healingnya Jadi untuk healing itu Harus halan-halan Halan-halan Padahal healing itu Tidak identik Dengan halan-halan Itu Dan banyak orang tua Juga salah paham Ayo kita healing Healing dengan halan-halan Itu beda Mungkin pulang halan-halan Malah tambah sakit ya Karena mikirin biaya Gitu ya Aduh Nyari lagi biaya lagi Nah itu dia Oke nih Bu Evi Makasih ya Bu Evi Sudah hadir disini Dan kita harus pamit ya Sama Sobat Komsas Sobat Komsas Makasih loh Sudah hadir Dan sudah menyaksikan Bincang Asik Di episode kali ini Tentang Strawberry Generation Semoga yang Generasi Z Ini gak tersinggung Sama sekali ya Dan kalau ada pertanyaan Diungkapkan Mungkin bisa kita Jawab Atau kita bantu Untuk Cari solusi lah Iya Betul banget Oke Kita pamit ya Bu Evi Dan Sobat Komsas Pamit ya Ketemu lagi di episode selanjutnya Dadah Ketemu lagi di episode selanjutnya 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 Ketemu lagi di episode selanjutnya